Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Masku Kreatif. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial pada video sebelumnya mengenai pergerakan kamera atau mengatur posisi kamera pada Aurora 3D Presentation. Nah, pada video kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang panel interaktif. Langsung saja buka programnya. Nah, seperti ini ya program yang sudah terbuka sebelumnya. Sebelumnya ingat ya, ada beberapa pengaturan awal yang biasa saya lakukan ketika akan membuat sebuah program dengan Aurora. Seperti pertama ini saya atur navigation bar-nya 0, kemudian kameranya juga jangan dikunci. Soalnya kalau dikunci nanti kita tidak bisa mengatur pergerakan dari slide-nya seperti ini. Kemudian yang akan kita pelajari adalah panel interaktif. Nah, cara memunculkan panel interaktif di sebelah sini. Di sebelah sini ya, di view, interaktif. Atau tekan tombol F3. Nah, oke. Sebelum lanjut lebih jauh, akan saya jelaskan sedikit mengenai panel interaktif ini. Jadi, panel interaktif ini adalah beberapa menu yang berfungsi untuk membuat slide presentasi kita menjadi lebih menarik, lebih interaktif, dan penggunanya bisa secara aktif menggunakan atau berkolaborasi dengan program ini. Artinya ketika ada respon masukan dari user atau pengguna dengan event tertentu, nanti slide-nya akan ada aksi tertentu. Contoh misalnya, ketika tombol diklik nanti akan muncul teks. Atau ketika tombol diklik nanti akan muncul animasi daripada objek itu. Nah, itu singkatnya dari fungsi panel interaktif ini. Yang di dalamnya ada event dan aksi. Jadi, cara memahaminya itu sangat sederhana sekali. Pokoknya ada dua poin di dalam interaktif itu sendiri. Ada event dan aksi. Jadi, ada event dan aksi. Untuk penggunanya pun sangat sederhana. Tidak perlu kemampuan coding atau kemampuan yang lain-lain. Ini sangat simpel sekali. Cuma nambah event, kemudian kita tambahkan aksinya. Oke, kemudian di bagian event. Di bagian event ada apa saja? Kita cek dulu. Kalau untuk di bagian event sebelah sini ada add dan delete. Add itu untuk menambah event. Delete itu untuk menghapus event. Oke, kita cek satu persatu. Di bagian add. Ini ada add event slide show. Artinya, ketika sedang slide show, ada event slide show dari aplikasi ini. Apa yang akan terjadi? Nah, ini gunakan event slide show. Kemudian ada event slide height. Artinya ketika slide-nya tersembunyi atau berpindah slide, itu apa yang akan terjadi dengan objek ini, objek yang kita bikin. Kemudian ketika key press, ketika tombol ditekan, nah, tombol ditekan ini teman-teman bisa custom dari semua tombol yang ada di keyboard. Artinya ketika ada salah satu tombol yang ditekan, yang sudah kita tentukan, nanti akan kita buat untuk membuat sebuah animasi atau action. Contoh, ketika tombol arah ditekan, arah atas ditekan, kita akan membuat aksi zoom atau memindahkan kamera ke depan maju. Oke, itu salah satu contoh dari key press. Itu masih banyak lainnya yang bisa dimasukkan ke sini. Nah, nanti pilihan dari aksinya ada di bagian tab aksi sini bawah. Kemudian ada key release. Key release itu kebalikan dari key press. Kalau key press kan ketika tombol ditekan. Kalau key release, artinya ketika tombol dilepas. Ini ada contohnya. Jadi ketika tombol D ditekan, kemudian dilepaskan, nanti akan terjadi aksi. Kemudian ada custom. Nah, custom ini kita bisa membuat sebuah event khusus sesuai dengan keinginan kita. Contoh, kita membuat namanya GG. Eventnya GG. Jadi nanti ketika tombol ini ditekan dengan seperti itu, nanti dia akan membentuk sebuah event dan kita bisa memberikan aksi. Oke, untuk contohnya saya buatkan saja satu tag 3D. Ini mengenal... Saya kasih nama interaktif ya. Interaktif. Oke. Saya reset dulu kameranya. Posisi di tengah. Saya majuin dulu. Nah, oke. Seperti ini. Kemudian di tag-nya saya kasih animasi. Warnanya kuning. Merah saja biar kelihatan. Kemudian ada animasinya. Animasinya saya kasih rotasi. Plus. Ini sudah berputar-putar ya. Untuk jenis font-nya saya kasih yang agak tebelan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk outline-nya. Outline-nya warna... Mungkin kuning saja animasinya ini. Sama animasinya itu rotasi. Nah, jadi tag-nya ada. Animasinya begini ya. Ini kalau mau dikasih model-model lain-lain bisa. Teman-teman tambahkan saja style atau... Atau ini bisa nih. Color, skybox, dynamic, video. Ini bisa semuanya nih. Ini untuk background ya. Oke. Nah, oke. Di video sebelumnya kan sudah dijelaskan juga mengenai apa itu property dari setiap-setiap node yang kita bikin. Ini adalah node text. Node text 3D. Nah, di sini muncul property-nya ada untuk move node to Y. Ada move node to Z. Move node to X. Ini bisa kita geser-geser. Pindah-pindah. Ini buat mengukur. Saya rasa teman-teman sudah tahu di sini ya. Nah, sekarang kita masuk ke... Bagian interaktifnya. Nah, di sini perhatikan. Rules-nya. Pertama, saya pengen ketika slideshow, itu text-nya akan muncul dengan efek fade-in. Jadi munculnya fade-in. Jadi pertama, biasa klik node-nya. Kemudian di bagian event. Tambah add. Kemudian pilih slideshow. Soalnya event yang akan kita pakai adalah event ketika slideshow. Ini dicentang. Ini nggak usah sekali aja nih. Kemudian di bagian action. Di bagian action pilih add. Ini kalau untuk aksi node, itu ada dua. Eh, sorry, tiga. Ada node animation, node action template, atau node action. Nah, yang akan kita pakai di sini adalah node action template aja. Karena kita nggak perlu atur untuk property-property nilainya. Nah, ini tinggal pilih. Karena saya pengen ini awalnya nggak tampil, kemudian tampil. Berarti saya pilih in. In, fade-in ya. Nah, seperti itu. Ini di sini. Ini kalau mau ubah property-nya, double-click aja. Di sini bisa diubah-ubah dari durasinya. Kemudian untuk perpindahannya kemana. Nah, kalau di sini kan default-nya ini transparansi. Berarti dari nggak kelihatan, nggak kelihatan. Kemudian di sini juga ada pengaturannya. Oke. Karena ini di awal kita tidak ingin tampil. Berarti di hirarki-nya kita uncheck. Sekarang kita test preview. Nah, seperti itu. Bisa ya. Oke. Animation. Nah, kemudian satu lagi yang perlu diingat, teman-teman. Ketika ada event slideshow, untuk pertama kali pastikan ditambahkan dengan camera fixed animation. Nah, ini fungsinya untuk mereset posisi kamera. Jadi, posisi kamera akan di-reset ke posisi default, di mana semua objek akan terlihat. Nah, nanti posisinya default-nya di sini ditaruh di atas. Nah, posisi fix. Ini uncheck karena jalannya terus-menerus. Oke, kemudian ini udah. Kalau slide height, caranya sangat gampang. Cuma kebalikannya aja. Kemudian on keypress. Ini biar mudah, saya kasih ini aja. Kasih, tampilin dulu. On keypress. On keypress ini contohnya, misalnya saya ingin ketika saya menekan tombol R, dia akan berputar text-nya. Contoh ya. Satu. Nah, kalau udah muncul dialog seperti ini, teman-teman pilih aja tombol mana yang mau dipakai. Itu langsung ditekan aja. Misalnya saya pilih R. Saya pilih R. Kemudian, di sininya di loop-nya, di loop-nya dicentang, karena tombol R ini akan kita tekan berkali-kali. Jadi, bukan hanya ditekan sekali. Kalau ini nggak dicentang, nanti dia ngikut efek yang atasnya, hanya ketika slide show. Oke, paham ya? Nah, ini perhatikan di sini. Ketika slide show, event-nya ada kan di bagian bawah. Nah, ini adalah event punya... Sorry, action-nya ada di bagian bawah. Nah, action ini, aksi ini adalah milik dari event slide show. Kalau kita pilih event, okay, press R, maka dia masih kosong. Karena event press atau event tekan tombol R-nya belum kita buatkan aksi. Nah, sekarang kita bikin aksi dari event tekan tombol R. Oke? Animasinya ada banyak sekali. Ada node animation, itu yang kita custom. Kemudian ada node animation template, itu yang sudah dibuatkan dari sistem Aurora ini sendiri. Kemudian ada node action, juga sudah dibuatkan. Ini ada node reset, itu artinya kembali ke pengaturan semula dari node itu setelah diberikan animation. Nah, kita nggak akan coba ini. Kemudian ada play sound. Nah, ini nanti bisa dipakai ketika kita menekan tombol play, dia akan memainkan suara. Kemudian ada play sound from library. Ini juga ada suara-suara yang bisa dipakai dari bawaan aplikasi ini. Kemudian ada camera animation. Camera animation ini berfungsi untuk membuat slide ini bisa dilihat dari berbagai sudut. Artinya ketika kita memiliki satu objek atau node, itu kita bisa lihat dari berbagai sudut. Kanan, kiri, atas, bawah. Nah, kita caranya memainkan di aksi camera animation. Sedangkan untuk kamera fix ini biasanya saya gunakan untuk mereset posisi kamera atau menuju kepada posisi objek tertentu. Nanti akan saya contohkan. Kemudian ada tool tip action. Tool tip action ini fungsinya untuk memunculkan text ketika kita mengeklik sebuah node. Mungkin teman-teman pernah kan memakai aplikasi kemudian tekan tombol. Arahkan kursornya ke tombol. Dia akan muncul tulisan petunjuk informasi. Nah, itu banyak banget. Kemudian ada hyperlink action. Hyperlink action ini bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk berpindah dari slide satu ke slide lain atau untuk membuka link eksternal. Nah, ini nanti tinggal dipilih saja. Kemudian ada end action dan no action. Ini banyak sekali yang nanti bisa kita eksplor dari sini. Oke, sekarang kita coba untuk node animation-nya ya. Ini kayaknya udah yang pilih yang node animation yang custom. Soalnya kalau template kayaknya nggak ada nih yang muter. Kita yang ini. Ingat, yang hijau tadi sumbu apa? Sumbu Z. Kita coba cek dulu. Oh, sorry. Sumbu Y. Dia akan muter di sumbu Y. Berarti kita pilih dulu node animation. Pilih yang rotasi. Dia muternya di sini. Nah, nih. Nilai ini atau value ini teman-teman harus tentukan. Dia akan bergerak sedikit muternya atau bergerak full. Nah, kalau kita tahu kan lingkaran full kan 360 derajat rotasinya. Berarti teman-teman pilih yang atau isi dengan 360. Nah, untuk line-line-nya bisa teman-teman atur sendiri. Kalau misalnya muternya di balik, berarti tinggal tambah min. Kemudian di bagian durasinya. Ini saya durasinya kasih 2 aja. Biar nggak terlalu cepat. 2. Oke, kemudian. Rotasi. Ini saya kasih nama rotasi. Rotasi. Repeat-nya berapa kali? Mau di repeat atau nggak? Nah, di sini repeat-nya non. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali. Atau atur sendiri. Atau sampai ada klik berikutnya. Dan atau sampai slide-nya selesai. Oke, di sini saya nggak pilih. Itu langsung saja. Seperti ini ya. Oke. Jadi, ininya trigger-nya juga di cek. Nanti di checklist. Paham ya? Durasinya ada 2 detik. Sekarang kita tes. Preview. Dia akan muncul ketika ditekan ketika slideshow. Sorry. Ini untuk yang ini-nya di cek dulu. Ini kan sembunyi nih. Preview. Let's show. Oke. Itu ya. Kita tes dulu ini tanpa event-nya kamera fix. Sudah. Oh, ini. Kita taruh atas saja nih. Presentation preview. Nah. Seperti ini ya. Jadi ketika slideshow, dia akan tampil dengan efek fade-in. Seperti yang kita buat di sini. Efek fade-in. Dan kameranya reset ke posisi semula. Yang di uncheck ini artinya dia mengikuti dari efek atasnya. Untuk pengaturan interval waktunya, itu di sini. Start time. Kemudian, tadi kan ada event. Ketika tombol R ditekan, dia akan berputar. Coba kita tekan tombol R. Nah. Seperti itu ya. Tekan tombol R lagi. Berputar lagi. Karena kita cek di bagian loop. Oke. Nah, seperti itu. Untuk memberikan animasi di text ini. Kemudian sekarang ke bagian event lainnya. Event lainnya ada event. Nah ini. Ada yang custom tadi lewati lah ya. Kurang lebih sama seperti itu. Kemudian di node. Node ini bisa ketika tombol kiri di klik. Atau ketika tombol tengah di klik. Atau ketika tombol kanan di klik. Itu kita bisa memberikan aksi. Kita contohkan untuk ketika tombol kiri di klik. Kita kasih animasi. Ini di centang. Kita kasih aksi. Aksinya pakai template aja kali ya. Atau animasi aja. Ketika di klik. Dia akan pindah. Pindah posisinya. Berarti dia pindah ke. Atas. Coba. Ini yang menah tuh. Banyakan. 10 aja. Nah. Seperti itu ya. Coba kita jalankan. Ketika tekan tombol R. Dia akan berputar. Ketika di klik. Dia akan pindah ke atas. Klik lagi. Dia pindah ke atas lagi. Terus menerus sampai. Sampai. Pokoknya tiap kali di klik. Dia akan pindah. Nah. Udah. Kemudian ada. Ini udah. Actionnya. Ada mouseover. Nah disini saya akan coba mouseover. Mouseover. Ketika. Kursor diarahkan ke node. Saya akan menampilkan sebuah. Tooltip. Tooltipnya apa. Nah. Ini adalah efek tooltip. Ukurannya berapa. Posisinya berapa. Posisi saya. Ini aja. Acak. Ukuran font 9. Ini. Kita coba preview. Set. Nah tuh. Ini adalah efek tooltip. Nah ini adalah aksi daripada mouseover yang kita buat pada node interaktif ini. Kita keluar. Kita ini. Oke. Tekan tombol R. Dia akan muter. Oke. Kemudian kita akan bikin. Zoom out. Zoom in. Skip. Oke. Oke ya. Kita akan bikin efek. Zoom in. Zoom in ini kita bikin ketika tombol ditekan. Tombol apa? Tombol arah atas. Tombol arah atas. Ketika tombol arah atas ditekan. Saya pengen kameranya pindah atau maju ke depan. Berarti disini pakainya mana? Pakainya kamera animation. Bukan kamera fix ya. Oke. Kemudian pilih move camera. Ininya berarti dipilih yang pause. Pause-nya ini coba kasih Y ya. Y-nya 10 aja. Eh 7 aja. Karena kita pengen kameranya maju. Berarti minus. Ini dipilih mode go. Sorry. Ini barunya. Min 7. Kita reset dulu. Sorry. Ada 2 nih. Ini 0. Coba sebentar saya cek dulu untuk. Oh sorry nih. Y. Terusnya Y. Sorry. Ini harus pindahnya ke Y. Min 7. Ininya 0. Sorry. 0 mana? 0. Reset dulu. Smooth go. Camera move. Atau object move. Camera move. Kameranya ke bawah ya. Atau yang set. Min 7. Hmm ini. Nah ini yang set ya. Ini berarti min 7. Nah. Oke. Tadi kebalik aja. Kebalik posisinya. Jadi. Pastikan ketika ingin memberikan sebuah efek animasi kamera. Teman-teman perhatikan juga untuk bagian sumbu-sumbunya. Ini sumbu Y. Ini sumbu next. Ini sumbu set. Kadang saya juga masih lupa untuk masalah sumbu ini. Jadi harus saya lihat satu persatu dulu. Oke. Sekarang kita tes. Review. Tadi ada efek apa aja. Ketika tombol R ditekan. Dia berputar. Berputarnya 2 kali. Ketika kita tekan tombol arah atas. Kameranya zoom. Oke. Tombol resetnya belum ada. Sekarang. Kalau misalnya saya tekan tombol arah bawah. Dia akan zoom. Out. Berarti kebalikannya ini ya. Klik node-nya. On. I press. Arah bawah. Bisa. Kita tambahkan. Kita centang dulu. Di loop-nya. Kita tambahkan. Kamera animation. Tadi yang mana? Yang ini ya. Lihat. Sekarang kasih 7. Kamera move. Nah. Menjauh. Kita tambahkan aja. Sekalian untuk pindah kamera ke. Sebelah kanan. Kanan kesini. Dan kiri. Kita tambahkan on. On. Kay press. Right. Sorry. Oke. Lanjut. Kita tambahkan on. Kay press right. Right berarti sumbu apa? Sumbu X. Kita tambahkan. Kamera action. Sumbu X. X-nya. 7. Kamera move. Nah. Kameranya pindah ke sebelah sini. Ini saya perspektifkan. Kameranya yang bergeser. Kemudian tambah lagi. Untuk Kay press. Left. Add animation. Kamera action. Atau kamera animation. Sorry. X-nya 7. Kamera move. Kembali. Minus. Nah. Seperti itu. Nah. Kemudian. Saya pengen. Kembali ke posisi semula. Ketika ditekan tombol spasi. Spasi. Ketika ditekan tombol spasi. Saya pengen. Menggunakan posisi semula. Berarti. Kamera fix animation. Kamera fix animation ini. Untuk. Untuk. Mengatur beberapa. Pilihan. Seperti reset camera. Ke posisi default. Atau reset root node. Itu. Reset root node. Reset ke. Posisi node. Yang ditentukan. Kemudian. Ada zoom camera. Ada rotasi camera. Di sini. Saya pilih. Reset camera. Mode ya. Kalau. 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 Nggak dicentang. Nanti. Kembalinya kasar. Oke. Sekarang kita coba. Apply. Review. Pertama. Dia slideshow. Atau slide in. Atau fade in. Sorry. Dia akan tampil. Fade in. Kemudian. Ketika ditekan tombol R. Nah. Untuk. Untuk. Menggunakan event animasi. Atau event interaktif ini. Tidak perlu. Mengikuti urutan pertama. Tekan tombol R. Ini bisa dikombinasi juga. Sambil di zoom. Sambil tekan tombol R. Atau dirotasi. Kita contohkan saja ketika. Kita tekan tombol R atas. Dia akan zoom in. Ketika saya tekan tombol R bawah. Dia akan zoom out. Ini terus menerus ya. Nah. Sangat bermanfaat. Kalau kita nanti membuat. Objek 3D yang sangat luas. Atau kita memanfaatkan. Area. Area full 3D dari aurora ini. Ini bisa membuat. Interaktif 3D. Yang menarik. Lewat ini. Kemudian. Saya tekan tombol kanan. Arah kanan. Nah. Ini. Keserah. Kemudian. Saya tekan tombol R. Dia berputar. Sambil saya zoom out. Ini ditahan. Bisa. Pasti tahan. Ini. Dia berputar. Saya kasih efek. Putar. Efek. Gat. Putar lagi. Nah. Animasi ini bisa kita buat secara terus menerus. Berputar. Atau. Membuat. Atau dengan efek yang lainnya. Itu tergantung teman-teman yang mau membuatnya. Pokoknya. Yang penting teman-teman dasarnya tahu. Dari fungsi panel interaktif ini. Nah. Saya mau kembali ke posisi kamera semula. Tekan aja. Spasi. Tadi sudah kita set ya. Oke. Ini tekan spasi. Sudah kembali. Kemudian exit. Nah. Satu lagi. Untuk kamera yang. Yang. Misal. Misal nih. Kita punya satu objek di. Saya buat aja contoh. Contoh. Disini nih. Saya mau tempatkan objeknya itu di. Minus. Tiga lima. Lima puluh. Oke. Disana. Kurang kali ya. Minus ratus aja deh. Nah. Disananya. Ketika node ini di klik. Saya press. Sorry. Node on left mouse click. Ketika tombol ini di klik. Saya pengen kameranya menuju ke objek itu. Ini. Nah ini. Menuju ke objek ini. Dan posisinya. Persis seperti ini. Kita tambah aja. Pakai kamera animation. Nah. Kalau kita manual. Manual kan. Kita tinggal nyontek ini nih. X nya. Posisi ya. Ini di bagian posisi. X nya kita isi. Tiga tiga. Koma empat tujuh. Y nya. Minus empat koma tujuh belas. Z nya. Minus ratus. Nah. Cuman kita kan gak mau ribet. Kita isi aja otomatis disini. Nah disini nih. Nanti disini juga udah terisi otomatis bagian orientasinya. Karena. Perpindahan tadi itu ada banyak nilainya. Kita langsung kami remove. Oke. Oke. Kemudian kita reset lagi. Sekarang kita coba. Preview. Saya mau tekan ini. Nah tuh. Jadi. Mengikuti. Daripada objek yang kita klik. Dia akan terus maju. Kalau itu hanya di klik sekali aja nih. Harusnya. Posisi. Bisa dibahami ya teman-teman ya. Ini sangat gampang kok. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk menggunakan beberapa. Fungsi di panel interaktif. Ada event dan action. Jadi sederhananya. Event dan action itu. Kita analogikan. Misalnya kita melakukan. Sesuatu. Misalnya ketika tangan saya menyentuh. Gelas. Maka. Aksinya adalah. Mengangkat gelas. Nah mungkin seperti itu. Contoh sederhananya. Atau. Yang lebih sederhana lagi. Ketika saklar. Ditekan. Lampu menyala. Ketika tombol ditekan. Tombol tentu. Aksi. Dibikin. Atau dijalankan. Di eksekusi. Nah itu untuk. Simpelnya. Sampai disini. Paham ya teman-teman ya. Oke. Nanti untuk. Event-event lainnya. Kemudian aksi-aksi lainnya. Teman-teman bisa. Explore lagi lebih dalam. Disini. Pokoknya coba-coba aja. Ada. Banyak sekali yang bisa kita explore. Atau bisa kita terapkan. Di slide show ini. Nah untuk contoh yang. Sudah sangat kompleks. Teman-teman bisa lihat di. Video saya yang baru budur. Itu sudah sangat kompleks sekali. Saya buat semacam. Taman. Kemudian ada buru budur. Kemudian saya masuk ke sebuah taman. Dan. Disitu saya. Melakukan interaksi. Melihat kesekeliling. Taman. Nah teman-teman juga bisa membuat yang seperti itu. Hanya dengan dasar-dasar yang. Seperti ini saja. Tidak ada. Lain-lainnya. Cuma. Saya menggunakan. Dasar-dasar ini saja. Oke. Mungkin untuk video pengenalan dari panel interaktif. Cukup. Sampai disini. Berikutnya nanti akan. Kita pelajari mengenai. Node text animation. Atau animasi text. Sebenarnya tidak jauh beda dengan yang ini. Cuma. Cuma nanti lebih ke. Pengaturan-pengaturan textnya. Pengaturan text. Animasi text. Animasinya lebih sama dengan ini. Cuma teman-teman ikutin saja. Tidak apa-apa. Supaya. Bisa lebih paham. Karena dengan mengulangi akan menjadi lebih paham. Oke. Sampai di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.